Starbuck Corp. memperkirakan penjualan di China setidaknya setahun terakhir akan turun sekitar 50% di kuartal yang berakhir Maret ini. Penurunan penjualan ini terjadi karena penyebaran wabah virus Corona. Mengutip Reuters, jaringan warung kopi terbesar di dunia, Starbuck Corp. mengatakan dampak penyebaran virus Corona akan menurunkan pendapatan kuartal kedua antara Januari-Maret sebesar 400 juta dolar Amerika hingga 430 juta dolar Amerika di China dari ekspektasi awal. Dalam keterbukaan informasi kebursa, Starbuck mengatakan penurunan ini akan menurunkan laba persaham sebesar 0,15 dolar Amerika hingga 0,18 dolar Amerika. Starbuck terpaksa menunda beberapa pembukaan toko yang direncanakan di China untuk tahun fiskal 2020 hingga tahun depan karena wabah virus Corona. Perusahaan retail ini pun melaporkan dampak virus Corona di Jepang, Korea Selatan, dan Italia karena penutupan toko dan lalu lintas pelanggan yang berkurang. Starbuck mengatakan belum bisa mengukur dampaknya karena masih dalam tahap awal. Perusahaan yang menghasilkan 70% pendapatan di Amerika Serikat sepanjang tahun fiskal lalu mengatakan bisnis di negeri Paman Sam masih berjalan seperti biasa. Berbagai sumber IDX Channel Terima kasih telah menonton!